Pemerintah Provinsi Jambi akan ikut berupaya untuk menangani permasalahan banjir yang kerap terjadi di Kota Jambi. Kementerian Al-Haris memastikan, Kota Jambi kedepannya tidak akan lagi terjadi banjir. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, penanganan banjir di Kota Jambi yang kerap terjadi ketika hujan lebat belakangan ini akan ditangani secara terintegrasi. Sebab terdapat tiga kewenangan terhadap masalah air melimpah dari dry nasi ini. Gubernur menjelaskan kewenangan persoalan banjir terdapat pada saluran primer yang ditangani pemerintah pusat, lalu sekunder pada kewenangan pemerintah provinsi, serta tersier pada pemerintah Kota Jambi. Gubernur Al-Haris meyakini ketika tiga kewenangan ditangani secara seksama, permasalahan akan terurai, walaupun sekunder sudah mulai ditarik pemerintah pusat. Dirinya juga menyebutkan hal ini harus ditangani serius karena merupakan persoalan mendesak yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah pusat, pemprov, dan kota harus saling bersinergi dalam mengantisipasi dini banjir. Kita ingin melihat menangani banjir ini dengan terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Kan ada tiga wilayah kewenangan di situ. Yang pertama, primernya. Nah, primernya ini ditangani oleh pusat. Sekundernya, itu saya. Nah, kemudian ada lagi tersier, itu kewenangan kota. Nah, ketika tiga ini ditangani dengan seksama, walaupun hari ini sekundar itu sudah mulai ditarik oleh pemerintah pusat. Tetapi, saya sebagai wakil pemerintah pusat juga ingin kita sama-sama. Balai tugasnya apa, pemprov tugasnya apa, jambi kota tugasnya apa. Nah, sehingga sistem ini terbangun dengan baik, kita kerjakan, kita keroyok rame-rame. Kenapa? Apapun juga yang namanya banjir itu, tetaplah akan mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, tugas kita memastikan bahwa kota Jambi jangan lagi ada banjir itu kan. Untuk upaya penanganan banjir yang akan ditempu, Guberu menjelaskan seperti harus ada pendangkalan drainase, meskipun ia mengakui tak mungkin diterapkan penghentian pembangunan. Namun lebih ke pengaturan pembuangan limbah dan sampah yang semakin banyak.